Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Rabbi serahli sadri wa yasirli amri Wa lul uqdatam milisani yafaukoli Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Ustadz harapkan kalian dalam keadaan sehat Dan mudah-mudahan dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT Untuk pertemuan kali ini Ustadz akan mereview yaitu pelajaran fikih Yang akan dipelajari yaitu tentang bersuci Bersuci disebut juga dengan toharoh adalah Membersihkan diri dari hadas ataupun najis Najis hadas adalah keadaan tidak suci Pada seseorang dan menghalangi untuk sholat Misalnya, kentut, buang air kecil, buang air besar Menyentuh kemaluan, dan lain-lain Najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah Misalnya, kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, darah, air liur anjing, dan lain-lain Macam-macam toharoh Macam-macam toharoh Yang pertama, mandi Tayamum, wudu, istinja Yang pertama, mandi Mandi adalah bersuci dengan air dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh Sejak ujung kepala sehingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu Tayamum, tayamum adalah pengganti wudu yang seharusnya menggunakan air bersih Digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang suci atau bersih Wudu Wudu adalah salah satu cara untuk mensucikan anggota tubuh dengan air Seorang muslim diwajibkan berwudu ketika akan melaksanakan sholat, tawab, dan juga memegang mushab Al-Quran Alat-alat untuk bersuci antara lain, air Air digunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib Selanjutnya, tanah dan debu Tanah dan debu digunakan sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi wajib Yang disebut juga dengan tayamum Tayamum yaitu dengan menggunakan tanah atau debu yang suci Selanjutnya, ada batu Batu adalah pengganti istinja Jadi, pengganti istinja itu bisa dengan batu, tisu, ataupun daun kering Macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci Yang pertama, ada air keran, air sumur, air hujan, air laut, air danau, air embun, dan lain-lain Tata cara bersuci Bila mana kita punya hadas kecil Maka kita diwajibkan untuk berwudu Atau tayamum sebagai pengganti wudu Bila kita punya hadas besar Maka kita bersucinya yaitu dengan mandi wajib Mandi wajib juga penggantinya yaitu tayamum Bila kita buang air besar atau buang air kecil Maka bersucinya yaitu dengan istinja Macam-macam bersuci tadi sudah diterangkan yaitu wudu Wudu adalah menghilangkan hadas kecil dengan air Contohnya, kentut, buang air kecil, ataupun buang air besar Mandi wajib Mandi wajib adalah bersuci karena melakukan hadas besar Contoh, wanita yang habis melahirkan ataupun wanita sesudah haid Tayamum Tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudu dan mandi besar Tayamum menggunakan debu yang suci Kita dibolehkan tayamum bila tidak ada air Dalam perjalanan jauh Ataupun sakit yang sakitnya itu tidak boleh terkena air Istinja Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar ataupun buang air kecil Alat-alat untuk bersuci Tadi sudah diterangkan yaitu air Batu, kayu, daun kering, ataupun tisu Tata cara buang air besar atau buang air kecil Hal yang dilakukan pertama yaitu berdoa Selanjutnya yaitu masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri Selanjutnya di kamar mandi kita tidak boleh bersuara Selanjutnya beristinja dengan tangan kiri Dan seterusnya yaitu menyiram WC setelah buang air kecil ataupun buang air besar Yang keenam adalah cuci tangan Yang ketujuh adalah keluar kamar mandi dengan kaki kanan Dan yang terakhir setelah keluar dari kamar mandi kita disunahkan untuk berdoa Anak-anak sekalian Sekian dari Ustadz Mudah-mudahan bermanfaat Aku lukulihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!